Intro 107.7 FM Radio Jelas Feva JMI Selamat siang, JJ Mars dimanapun berada dan beraktivitas Senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama dengan Anda Dan tentunya kami harapkan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat wal-fiat dimanapun berada dan beraktivitas Seperti biasa, di awal pekan-senin kita akan melaksanakan kegiatan wancara di program Sailor News Yang hari ini mendapatkan kesempatan istimewa adalah seorang yang pastinya sangat berkompeten dalam pembinaan mental Angkatan Laut Beliau adalah Brigjen TNI Marinir Sandi M. Latif yang sehari-hari berinas sebagai Kepala Dias Pembinaan Mental atau Kadis Bintal TNI Angkatan Laut Langsung saja kita sapa? Selamat siang Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Bang Erjun, juga Jajemmer semuanya Apa kabar? Alhamdulillah, sehat semua Bapak ya Sehat, Alhamdulillah Kegiatannya selalu padat Bahkan kemarin saya sempat bertanya dulu dengan staffnya Bapak di sana Bapak kapan punya waktu untuk kerajaan jalan semuanya? Keliling terus Bapak ya, luar biasa Nah, Jajemmer 107,7 FM berbicara tentang pembinaan mental TNI Angkatan Laut Banyak sekali kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dias Bintalal Nah, kita akan berbincang-bincang nih Jajemmer Bagaimana dan apa saja dari peran Dias Bintalal ini dalam rangka meningkatkan pembinaan mental pengembangan Dan juga dari prajurit, PNS, dan juga keluarga dari TNI Angkatan Laut Alhamdulillah, sebelumnya kita kilas sebalik dulu ya Bang Erjun Ini luar biasa, pertanyaannya sedikit tapi jawabannya panjang ini Silahkan dijawab dengan sepanjang panjangnya, nggak apa-apa Terima kasih Bang Erjun Jadi begini Bang Erjun, jadi sebagai Dias Bintalal Atau dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut Saya menganggap bahwa kegiatan pembinaan mental ini merupakan hal yang sangat penting Dalam membentuk personil TNI Angkatan Laut yang bermental tangguh dan punya ketahanan Nah, kalau saya bilang personil TNI Angkatan Laut ini ada tiga aspeknya Yaitu personil militer, personil PNS, dan juga personil yang maksud adalah keluarga besar TNI Angkatan Laut baik para istri, suaminya Koal, dan juga anak-anak yang ada di rumah kita Nah, ini kami fokus pada pengembangan kepemimpinan, ketahanan, dan ketangguhan mental Keterampilan interpersonal Di tahun 2023 ini Dias Bintalal menonjolkan atau mengaktifkan beberapa program kegiatan berupa pelatihan Dengan adanya kegiatan yang juga tentunya kita harapkan akan mampu menjadi sebuah ketangguhan adaptasi Dalam menghadapi penugasan personil Angkatan Laut Program ini dirancang juga untuk memastikan bahwa kesiapan personil menghadapi tantangan masa kini Dan juga masa mendatang, ini harus optimal Ada beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan di tahun 2023 ini Di antaranya sebagai berikut Yang pertama adalah Sapari Bintal Terpadu Untuk Dengan bertujuan ya, untuk menjangkau daerah-daerah yang Jauh dari pusat matpamarkasnya Masih-masih baik Lantama, Lanal, dan juga Ketama-Ketama Angkatan Laut Bahkan kita sampai dengan daerah perbatasan Bang Irjun Kemarin kita baru nyampe ke Pulau Rondo di sebelah utaranya lagi dari Sabang Kita sempat sampai ke sana Kemudian, ini juga berguna untuk memberikan pembinaan mental rohani, ideologi, kejuangan Atau trajuang, ya traksi kejuangan, dan juga pembinaan konseling Untuk menyuarakan apa sih sebetulnya pembinaan mental itu Itu penting juga Yang berikutnya adalah kegiatan pembinaan rohani Ini kita tetap, ini kegiatan pembinaan rohani ini lintas agama Bahwa setiap kegiatan ini mulai dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha Ini kita semua laksanakan Berupa kegiatan-kegiatan pembinaan ibadah haji Kemudian juga kegiatan ibadah umroh Ziarah umat Nasrani yang dilaksanakan ke Jerusalem Tirta Yatra, umat Hindu Dharma Ini kebetulan berhasil dilaksanakan sampai ke India Juga ada lomba MTK dan juga MHK Sekaligus juga lomba PES Parawi Yang baru saja ini kita laksanakan di Surabaya Demikian juga dengan kegiatan pembinaan ideologi Pembinaan mental ideologi Kemarin kita melaksanakan secara berlanjut Dan berkesenambungan Yang kita arahkan kepada para prajurit PNS, Jalasan Nasri, dan keluarga Berupa kegiatan talk show Yang disiarkan secara langsung dari daerah-daerah Yang kita kunjungi di tahun 2023 Seperti kegiatan di Lantama 5 Kemudian Lanalden Pasar Lantama 9, Koarmada 1 Koarmada 2, Koarmada 3 Brigif Ya kebetulan kalau marini baru di Brigif 2 Surabaya kemarin Dan ini sebetulnya melibatkan Hadir pula Bapak dan Pasmar pada saat itu Kemudian untuk kegiatan pembinaan tradisi kejuangan Kami punya satu kegiatan nih Bang Erjun Yaitu kegiatannya namanya SNP Atau Single Navy Program Ini merupakan kegiatan unggulan kami Untuk para jomblores Para personel Personel militer PNS dan juga Ya kalau keluarga sih tidak ya Ini yang bujangan Terutama bujangan kita akan khususkan disini Dan juga untuk kegiatan pembimbingan dan counseling Kami juga ada kegiatan pembimbingan berupa kegiatan persiapan menikah atau peranikah Ada juga kesiapan keluarga atau family readiness Demikian juga dengan pembinaan kepada personel kita yang akan bertugas Pada saat bertugas dan juga pasca tugas Inilah kegiatan yang kita kerjakan di tahun 2023 Demikian Bang Erjun Oke Kalau tadi Bapak jelaskan saya jadi bingung Ini banyak sekali kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat Dan ada salah satu kegiatan nih Yang menjadi salah satu mungkin role model juga dari kegiatan-kegiatan Yang dilaksanakan oleh Binta Altenia Katanov Adalah salah satunya Sukses menyelenggarakan pertemuan perwira rohani se-Asia Pasivi Nah betul sekali Nah itu bisa dijelaskan Bapak Sedikit saja kita mengulas lagi Tentang pertemuan itu dan bagaimana dampaknya Apakah juga ke depan nanti akan dilaksanakan pertemuan serupa Atau mungkin dengan bentuk yang berbeda Silahkan Baik Baik Surprise banget ya Bang Erjun dan juga Jajamber semuanya Bersyukur Alhamdulillah Di tahun 2023 ini kita juga berhasil melaksanakan kegiatan Diplomasi Angkatan Laut melalui pembinaan mental Bang Erjun Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang diarahkan langsung Atau dibidani bersama oleh Bapak Kasal dan juga Bapak Aspers Kasal Nah kegiatan ini bertujuan untuk membangun sebuah kerjasama Yang tentunya melibatkan negara-negara Asia Pasifik Yang pada saat itu kita mengundang kurang lebih sekitar 12 negara Namun di kesempatan pertama kali ya Bang Erjun ya Ini kita baru pertama kali melaksanakan kegiatan ini sebelumnya Dan belum pernah ada nih namanya kegiatan bintal berkumpul dengan banyak negara ini Kita berhasil melaksanakannya di Bali Tepatnya di sekitar bulan Mei kalau tidak salah waktu itu Di bulan Mei itu kita bisa melaksanakan kegiatan APCS Atau di Asia Pacific Chaplaincy Symposium Di dalam kegiatan APCS ini pada umumnya kita semua disana Melaksanakan kegiatan membangun kerjasama yang baru dilaksanakan untuk yang pertama kali Kemudian selanjutnya kita juga berbagi informasi tentang tata cara bagaimana sih Pembinaan mental di masing-masing negara peserta yang hadir itu dilaksanakan Mengingat ini sebuah agenda penting Akhirnya kita semuanya dalam pertemuan ini bersepakat Untuk bisa melaksanakannya setiap 2 tahun sekali Jadi nanti insya Allah akan dilaksanakan The Second APCS di tahun 2025 Kita akan melaksanakan disana Dan ini menjadi sebuah cara bagi unsur bintal Dalam menyuarakan diplomasi angkatan laut melalui pembinaan mental Jadi tidak melulu harus dengan menggunakan pendekatan pelatihan operasional Atau pelatihan tempur tidak ya Tapi kita pun pada umumnya karena semua yang mengawaki angkatan laut Dimanapun di dunia ini adalah personel atau manusia Sehingga kita bisa dengan mudah masuk ke ranah ini Untuk bisa saling berkomunikasi strategis maksudnya dengan negara lain Dan saya juga pernah membaca bahwa Dari angkatan laut negara lain ya negara sahabat Pernah mengundang juga Bapak dan timnya untuk datang ke sana Bapak Oh ya betul Ini juga sebuah pencapaian yang menurut saya juga unik Kita dapat undangan ini Mengingat awalnya kita tidak pernah diperkirakan Akan bisa menggelar sebuah acara bilateral Dimana hubungan bilateral ini dijalin antara US Navy dengan Indonesia Nah dalam pertemuan ini akhirnya kita terpilih menjadi Working Group atau unit kerja Yang bisa saling melaksanakan hubungan bilateralnya secara langsung Yaitu melalui pembinaan mental yang di sana di US Navy itu sendiri sudah ada Nah sehingga kita dengan mudah bisa terkoneksi dengan baik Dan langsung membuat kesepakatan untuk bisa saling mengunjungi Oleh karena pada saat itu dalam konteks US Navy to Navy talk dengan US Navy dan Indonesia Atau dengan TNIAL Itu mereka bersepakat untuk mengundang kami Diundanglah kami menuju salah satu unit US Navy yang ada di Yokosuka Yaitu markas besarnya Armada ke-7 Amerika Serikat atau Indopekom Akhirnya kami berangkat ke sana dan berhasil mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung Bagaimana pembinaan mental dilaksanakan di kapal induk Demikian juga dilaksanakan pembinaan mental di pangkalan Dan juga kita berkesempatan juga untuk bisa melaksanakan beribadah di sana Seperti apa pelaksanaan peribadatan yang ada di sana Dan menjadikan sebuah pembelajaran dan juga pengalamannya unik tersendiri Dan memberikan hikmah bagus untuk kita dalam melaksanakan tugas di Angkatan Laut Begitu Bang Erjun Baik Ini adalah salah satu bentuk yang tadi Bapak sampaikan diplomasi Yang dijalankan oleh peran diplomasi dalam salah satunya adalah tugas dari TNI Angkatan Laut Nah ini kan tadi hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang bertaraf internasional Kalau sumpahnya tadi yang di dalam negeri sendiri Bapak sudah menyampaikan Ada juga pembinaan kepada masyarakat pesisir Seperti yang belum lama ini dilakukan kepada masyarakat yang berada di Kepulauan Seribu Bapak ya Nah ini saya sedikit bertanya Mengapa dipilih di masyarakat pesisir? Apakah memang ada alternatif yang ingin didapat dari disbintalan itu sendiri Terhadap bagaimana peningkatan pembinaan mental masyarakat khusus yang ada di sana Ya baik Bagaimana Bapak? Nah ini juga Bang Erjun serta JJMAR semuanya Ini yang unik tadi ya Sebuah ini sebetulnya yang diawali itu untuk masyarakat pesisir Bang Erjun Awalnya itu konsep kita bisa berakrab-akrab dengan dunia internasional yang bidang bintal ini Nah ternyata jenis itu berkembang gitu Kita di internasional saja bisa apalagi dengan dalam konteks yang untuk pembinaan masyarakat pesisir Pembinaan mental sendiri ini sangat-sangat fleksibel Mengingat di dalamnya ada empat pilar ya Nah ini empat pilar ini kita tidak melulu hanya berbicara tentang pilar religius atau tentang agama Tapi kita juga bisa bicara tentang mental ideologi Pancasila Nah ini juga merupakan sebuah kepentingan ini Karena ini adalah bagian yang penting dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia Demikian juga yang ketiga adalah pembinaan mental tradisi kejuangan Nah kalau tradisi kejuangan untuk masyarakat pesisir kami sudah dapat rumusannya Bang Erjun Yaitu mengangkat sisi kearifan lokal di satu tempat Nah di satu tempat itu banyak sekali kearifan lokalnya yang tentunya dengan adanya diskusi dengan mereka dan juga beberapa pakar yang sudah kami undang sebelumnya Akhirnya kami bisa mengetahui bahwa di tempat itu, contohnya kemarin kan seperti disebutkan di puluh seribu Kami pun bisa melaksanakan pembinaan mental ini Baik itu kepada generasi muda, kepada ibu-ibu, kepada para tokoh masyarakat di situ Demikian juga dengan para pelajar misalnya, itu bisa saja dilaksanakan Bahkan dengan sesama teman pemerintah daerah pun kita bisa saling mengingatkan dalam konteks pembinaan mental mereka Nah terakhir kita punya sebuah, apa yang keempat ini ya, ada sebuah cara juga dalam pembinaan mental Yaitu pembinaan mental, bimbingan, dan counseling Nah yang perlu kita ingat-ingat di sini adalah bahwa pembinaan mental ini juga merupakan sebuah khasanah ilmu Pengetahuan yang tidak terbatas, karena subjeknya itu adalah manusia Nah kalau kita bicara tentang manusia ini sangat luas, artinya kita menghadapi manusia ini dengan berbagai macam persoalan kehidupannya Kita bisa saja bicara tentang itu Dan juga tujuannya pembinaan mental ini adalah tetap untuk mengupayakan agar supaya manusia ini memiliki mental yang sehat, mental yang tangguh Artinya merupakan kewarasan, jiwa dan raga Jadi supaya kita dibilang orang yang baik-baik aja itu artinya dua-duanya itu seimbang Jadi artinya jiwa dan raganya dalam kondisi baik-baik saja, itu yang dibilang mental yang sehat tadi Nah inilah akhirnya kita bisa melakukannya dimanapun Dan kita sangat tertantang, bahkan kita sudah pernah melaksanakannya tidak hanya di 10 ribu, tapi kita juga laksanakan di Manado Dimana kita juga berhasil diundang oleh, nah ini juga inisiasi dari Bapak Aspotmar waktu itu Minta agar kita supaya hadir mewakili beliau di Manado dalam rangka apel pembinaan potensi maritim di sana Dan beliau meminta kepada kami agar diangkat sisi pembinaan mentalnya Dan ternyata itu bisa Bahkan karena tadi untuk internasional saja bisa, apalagi untuk di kepentingan dalam negeri Sehingga mental ini merupakan sebuah cara yang efektif dan efisien dalam rangka untuk Membina mentalnya satuan Membina mentalnya keluarga, dalam keluarga kecil kita Ataupun membina mental diri kita sendiri sebagai person Nah itu bisa dilakukan dengan mentalnya Baik, luar biasa Jadi kalau seumpamanya kita berbicara tentang Saya kira fungsi dan tugas pembinaan mental itu adalah hubungannya dengan rohani saja Bapak Tapi ada pembinaan mental khususnya tadi, apa namanya, Nilai Pancasila Betul Dan kemudian yang lainnya Nah terkait juga dengan strategi yang sudah Bapak jalankan Kemudian juga tadi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Mulai dari hubungan dengan rohaniawan dari luar negeri Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan yang lainnya Seperti contohnya tadi ada kegiatan safari bintal terpadu Nah ini dampak positif dari pembinaan mental terhadap kondisi mental personitian yang kata Nolte ini sendiri bagaimana Bapak? Jadi dampak positif dari kegiatan pembinaan mental ini tentunya kita berharap Dan kita selantiasa selalu mengupayakan yang terbaik untuk hal yang satu ini Itu agar kegiatan pembinaan mental ini menjadi efektif Dan juga signifikan terhadap kondisi mental personil kita Ini mencakup beberapa hal diantaranya Kita ingin agar ada peningkatan ketahanan Baik itu meningkatkan kemampuan ketahanan personil agar dapat mengatasi tekanan Dan juga tantangan yang ada di zaman sekarang ini Sehingga mereka akan menjadi lebih tangguh Dihadapkan dengan situasi yang ada saat ini Saat ini luar biasa ya Salah satu yang selalu saya tekankan itu adalah tentang adanya kewaspadaan kita terhadap globalisasi teknologi informasi Ini sangat masif bahkan ini sudah menjadi penyakit masyarakat ya Dimana ada sebuah pengetahuan kita tentang dimulai dari sebuah kebiasaan bermain game online Itu bisa meningkat eskalasinya menjadi sebuah kegiatan yang menjadi judi online Dari judi online akhirnya meningkat lagi kepada pinjaman online Nah pinjaman online ini zaman sekarang Bang Erjun Luar biasanya tanpa harus menggunakan ID card atau KTP Itu orang sudah bisa meminjam uang tanpa harus menunjukkan bukti diri KTP-nya Hanya cukup dengan nomor telepon yang ada di HP-nya Dia sudah bisa melakukan transaksi dengan pinjaman online Nah akhirnya orang-orang yang dari mulai game online terus ketagihan judi online Dan akhirnya jadi meminjam uang di online ini Akhirnya menjadi sebuah kegiatan berhutang yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan Nah ini kalau diteruskan akan menimbulkan kecanduan yang sama Sebagaimana kita tahu adanya bahaya dari narkoba Demikian juga dengan adanya pornografi Nonton banyak film-film pornografi itu menimbulkan kecanduan yang juga merusak mental dan moral Nah inilah diantaranya ancaman yang muncul di zaman sekarang Yang melibatkan teknologi informasi yang tidak terbendung Artinya untuk bermain judi Bang Erjun zaman sekarang Orang cukup dengan punya handphone Android Kemudian punya isi paket internet di dalam handphone Android tersebut Dan ruangan nyaman berhasil sudah dia sudah cukup bisa main judi itu dia Tanpa melihat lagi siapa lawannya cari temannya atau segala namanya Kalau zaman dulu kan harus cari teman untuk bisa bermain judi Kalau sekarang enggak Dengan adanya kecanggihan teknologi zaman sekarang ini merupakan sebuah ancaman yang nyata Yang membahayakan kehidupan personil angkatan laut Dan ini sudah ada kasusnya Dan ini sudah terjadi di mana-mana Bahkan diantaranya ada orang yang harus direhabilitasi Karena kecanduan game online yang tidak pernah bisa dihindarinya itu tadi Nah demikian pula dengan adanya bahaya berhutang ini tadi Bahaya berhutang ini sangat-sangat luar biasa dampaknya Kalau saya ingat saya dalam peraturan perkasal itu Hanya diizinkan hanya satu bank saja yang diizinkan untuk dipinjam Untuk kepentingan yang strategis misalnya apa Misalnya untuk kepentingan mengusahakan rumah Peminjaman uang ke bank untuk mendapatkan rumah Itu masih dibolehkan Ini yang tidak terbendung adalah Ada orang yang berani sampai dengan tiga bank sekaligus Sehingga tidak ada satu rupiah pun ya Bang Erjun Dibawa pulang Kek home pay-nya enggak ada Sampai dengan seperti itu Kenapa? Karena ternyata ada orang yang berpikiran Ah cukup lah hidup itu dengan gali lubang, tutup lubang dengan berhutang Nah ternyata inilah menimbulkan malapetaka tersebut Dan ini terjadi di angkatan laut sudah banyak orangnya Dan ini menimbulkan sebuah keresahan tersendiri Sebuah bahaya yang tidak bisa diabaikan Dan ini perlu mendapat perhatian pimpinan Agar supaya mewaspadai personel angkatan laut Yang seharusnya perlu segera dibantu Karena ini merupakan sebuah malapetaka yang menimpa pribadi-pribadi Yang akhirnya berdampak kepada dinas Nah yang disambut dengan dampak ini tadi ya Yang saya sebut dengan dampak Ada kaitannya dengan sebuah peristiwa yang diwaspadai adalah Karena orang yang kepepet hutang Itu ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran Di antaranya adalah memberanikan diri Melakukan pelanggaran yang jauh lebih berbahaya dari itu Contoh dia akan berusaha untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum Di antaranya mulai mencuri barang milik dinas Kemudian memalsukan beberapa dokumen-dokumen milik dinas Inventaris dinas diambil, dijual di luar Dengan tujuan untuk bisa menutup lagi hutang Hutang-hutang yang selama ini tidak terbayar Bayangkan, ini dari peristiwa ini saja Sudah menimbulkan banyak peristiwa Belum lagi kalau kita membaca di media sosial Banyak peristiwa personel angkatan laut Yang nekat melakukan backing dari perampokan Nekat melakukan tindakan-tindakan terorganisir pembegalan Bahkan melakukan pemerasan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan Dan ini semuanya merupakan pelanggaran hukum Yang dampak dari peristiwa yang sederhana tadi Awalnya hanya karena berhutang akhirnya menimbulkan sebuah pelanggaran pidana Dan ini sudah terjadi di angkatan laut kita ini Kita perlu mengingatkan para pemimpin Terutama para komandan satuan Kepala unit kerja Para pemimpin senior Bintara senior Agar mereka senantiasa bisa melakukan pengawasan terhadap adik-adiknya Terhadap anggotanya Terhadap personelnya Supaya dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini Penting sekali kita untuk bisa menjaga ini Jangan sampai hanya gara-gara hutang akhirnya kemampuan tempurnya angkatan laut Atau kesiap-siagaannya angkatan laut Berkurang gara-gara kita hancur mentalitas kita Gara-gara berhutang tadi itu Itu baru satu contoh yang sederhana Baik Dan kemarin juga pernah dilaksanakan salah satu kegiatan Apa namanya Cara cerdas Kelola uang Kelola uang Ya betul Yang dilaksanakan oleh Dismintal itu sendiri Nah jadi itu mungkin salah satunya Bapak ya Memang apa yang disampaikan oleh Bapak ini dalam rangka juga saat ini Yang namanya online-online Ada mungkin tadi judi online, pinjaman online Ya betul Itu memudahkan semuanya Dan dampaknya sangat luar biasa Seperti yang Bapak sampaikan Baik JJMers kita beriksa jenak Nanti jangan kemana-mana kita akan kembali lagi Dan juga bagi JJMers yang saat ini Tengah menyaksikan kiraan kita di Youtube Jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga like Jadi jangan kemana-mana Tetapi 107.7 FM Radio Jawa Seva JMAH Kita beriksa jenak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax